D.I.E. menjadi salah satu provinsi yang ikut menerapkan PSBB. Di D.I.E. sendiri, kebijakan tersebut diterapkan dalam pengetatan terbatas kegiatan masyarakat atau PTKM. Sekretaris Daerah Sekda D.I.E. Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, PTKM akan diterapkan di tempat kerja, kegiatan belajar mengajar, sektor esensial, restoran dan pusat perbelanjaan serta tempat ibadah. Selain itu, PMD.D.I.E. juga memerintahkan Bupati dan Wali Kota agar memerintahkan pemerintah desa Kalurahan melakukan penjagaan COVID-19 dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur. Yang pertama dalam instruksi ini kita sebutkan bahwa kita membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan WFO dan WFH itu 50 banding 50 dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan secara ketat. Lalu yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Itu untuk semua jenjang. Lalu untuk sektor-sektor yang esensial terkait dengan kebutuhan sembako dan lain-lain, itu boleh beroperasi 100% tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Jika selama pelaksanaan PTKM ada yang kedapatan melanggar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang telah dibuat oleh Bupati Wali Kota. Seperti ketahui, PSBB Jawa-Bali yang berlangsung pada 11-25 Januari 2021 harus dilakukan setelah angka kasus aktif dan kematian berada di atas rata-rata nasional, angka rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit di atas 70% dan angka kesembuhan di bawah rata-rata nasional. DI sendiri masuk dalam 5 provinsi tertinggi dalam ketersediaan tempat tidur rumah sakit dengan okupansi mencapai 80%. Terima kasih telah menonton!